Soal kasus pelecehan seksual yang dialami oleh bocah 15 tahun di Pontianak oleh seorang oknum polisi kini menemui babak baru. Oknum polisi berinisial DY kini sedang menjalani sidang, baik sidang di pengadilan negeri maupun sidang komisi kode etik. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Polkamarudin. Saat ini kasus masih terus berjalan. Sidang ketiga komisi kode etik sudah dilakukan dan sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi termasuk pemeriksaan terduga pelaku. Sementara itu untuk fakta-fakta baru, baru akan disampaikan setelah persidangan di pengadilan. Diketahui sebelumnya seorang bocah berusia 15 tahun mengalami pelecehan seksual oleh oknum polisi di Pontianak pada selasa 15 September 2020 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persuat tersebut terjadi saat korban ditilang oleh pelaku. Kemudian korban dibawa oleh oknum polisi tersebut ke pos dan disitulah korban mengalami pelecehan seksual. Oknum anggota polisi tersebut bukanlah petugas lapangan, melainkan petugas staf Polresta Pontianak. Oknum anggota Polri, oknum anggota Polresta Pontianak kota yang diduga melakukan pelecehan terhadap korban S. Saat ini dalam proses persidangan, saat ini proses persidangan baik di pengadilan negeri atau peradilan umum, termasuk juga saat ini juga sedang berjalan proses sidang komisi kodetik di Polresta Pontianak. Kebetulan saya sendiri sebagai pimpinan sidang, sudah tiga kali sidang. Sampai dengan hari ini, tepatnya tadi, kita melaksanakan sidang yang ketiga, di mana kita sudah memasuki rangkaian ataupun tahapan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk juga terduga pelanggar. Untuk fakta-fakta yang ada yang bisa dibiarkan? Kalau fakta-fakta baru mungkin lebih tepat nanti setelah hasil persidangan di peradilan umum ya. Karena ini yang kita sidangkan di sini adalah masalah kodetik, terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan yang bersangkutan, oknum tersebut dikaitkan dengan profesi, kemudian juga disiplin anggota Polri, sebagainya diatur dalam peraturan Kampuri tentang disiplin anggota Polri, nah ini yang terus kita dalami. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anggota Polri, ya untuk anggota Polri, manakala yang bersangkutan melakukan tindakan pidana, misalnya maka selain mengikuti proses peradilan umum, yang putusnya juga digenakan proses dalam sidang komisi kodetik namanya. Nah ini juga untuk kita ketahui nanti sejauh mana dilakukannya, seberat apa pelanggaran yang dilakukan, tentunya nanti sidang yang akan memutuskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.